Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ini suami-suami yang pertama semalam. Banyak pula orang tanya saja saya semalam buruh dengan singgem pemirsa. Oke pemirsa, semalam saya tak jadi masak. Semalam dulu, pertama, nanti kedua, ketiga dah. Betul. Semalam saya tak jadi masak pemirsa. Lagipun semalam masih ada lau sedikit lagi, udah gitu. Udah gelap, jadi nggak ada lagi waktu gitu lah pemirsa. Jadinya nggak jadi, saya masak. Makanya hari ini saya masak pemirsa. Sebenarnya semalam saya nak masak apa sih? Saya nak masak ayam suwir sambal kemangi dengan pucuk ubi rebus pemirsa. Itu saja. Pun tak sempat semalam pemirsa. So pemirsa, suami siapa seperti suami saya nih, masuk tandas membawa handphone dekat-dekat 30 minit dalam tandas pemirsa. Oke, saya siapkan lubang bahannya, dan kita jumpa lagi nanti kalau sudah selesai bahan-bahannya ya pemirsa. Oke. Ini saya sudah siapkan air mau rebus daun ubinya. Saya masukkan satu siung bawah merah. Bawah merah yang kecil saja ya pemirsa. Terus ini saya masukkan garam. Biasalah kalau merebus ubi kan, tapi saya biasa merebus ubi. Saya ambil dia punya air rebusan, dan setengah orang tuh daun ubinya saja diambil, airnya dia buang ya kan. Tapi saya, saya ambil lah. Kita masukkan. Daun ubi pun sudah tertahan ini. Sudah satu malam simpan dalam peti ais. So agak lama mau dibasuh. Oke ya, disini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk masak sambal ayam suwirnya pemirsa. Disini saya sudah ada daun kemangi ini. Saya sudah basuh ya. Terus ini ada ayam sedikit saja. Semalam saya goreng sebaruh itu pemirsa. Eh, anak saya semalam bawa keluar sama anak dia makan. Ini ada ayamnya, tapi ini bahagian daging semua. Saya sudah goreng. Terus ini ada bawah merah, bawah putih, cabai. Dengan daun limau purut ya. So itu saja bahan-bahannya. Untuk mempercantik warnanya pemirsa. Saya akan tambahkan ini dia. Cabai gering yang sudah saya rendam air panas satu malaman pemirsa. Sebab ini dia punya ayam sedikit saja. Jadi saya tambahkan bakso lah. Ada lebih lagi bakso saya ini. Takutnya nanti tak cukup sekali makan. Bakso, saya potong kecil-kecilnya. Ini masih beku baksonya deh. Kalau sudah pagi-pagi kan. Eh, sebang. Eh, nah, nah, nah. Bukul sekali ini, mas. Nantam air dulu. Ini ayamnya kita suir ya. Bahasa Indonesia-nya ini disuir-suir seperti ini. Kalau bahasa Melayunya itu di sobek-sobek. Tak sobek-sobek mulutmu katanya. Oke ya, ini dia hasilnya setelah saya suir ya, pemirsa. Sekarang bahan-bahan ini, kecuali daun jeruk purut ini. Ini semua kita akan kisar ya. Kita akan blender. Tapi sebelumnya saya mau potong-potong dulu. Biar nanti dia gak ada yang berketul, gak ada yang sudah terblender gitu. Biar dia sama rata, pemirsa. Hidup ini harus begitu, pemirsa. Sama rata, sama rasa, sama jiwa. Asal jangan cinta yang sama. Kepada manusia satu yang sama. Ngeri nanti ini, pemirsa. Oke, ini saya potong-potong dulu ya. Nah, udah pun. Oke, ini kita kisar. Ini cabainya pun gak banyak ya. Pedas pula nanti gak bisa nak saya makan kan. Mana saya punya kisaran. Kisaran itu kalau di Medan sama kampung ya. Ini kita. Oi. Kenapa dia baju semua 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 masak ya? Perlu kot. Bukan. Bukan. Bawang merah, bawang putih. Cili. Tunggulah. Awas ini kalau orang masak, tak boleh buat semua kita panggil. Lepas nanti lambat marah. Kita pegang cili sudah. Ada lagi kelihatan seperti ini. Bila-bila pun tak mau basuh buntut anak. Oke ya, ini saya sudah kurangkan tadi kuantiti minyaknya. Sekarang udah panas. Kita masukkan bambang-bambang yang udah kita kisar. Kita ada daun limau purutnya. Biar wanginya itu menyerlah. Saya letak satu lembar saja. Baksa minyaknya kalau terlampau banyak. Dia kurang suka. Tapi kalau sikit dia suka bau nih. Suka dia. Ini baksanya sudah saya potong kecil-kecil ya. Ini saya akan tambahkan sedikit garam. Biar dia lalut bersama dengan sambal tuh. Ini sekarang. Kita tunggu. Kita punya masakan untuk pecah minyak. Boleh kita basuh ini, Pak Masa. Nanti clear lah semua kan. Ini tuh sampah saya pun sudah penuh. Mau buang lagi ke depan. Sebab hari ini. Lori sampah akan datang mengambil sampah. Dapur kecil. Jadinya harus semua cepat-cepat di clear-kan. Kalau tak dia akan sempit. Ini udah kering. Nah, tengok. Kadang tuh ya. Kalau kita pakai api besar. Cepat kering dia punya air tuh. Macam cepat pecah minyak kan. Padahal belum berapa inilah. Belum berapa masak. Takut nanti cirit. Terus saya masukkan air sedikit. Biar dia betul-betul masak lah ya. Kita masak sebentar lagi ya. Sebab ini campur antara cili kering dengan cili padi. Kalau tak berapa masak nanti cirit pula. Oke. Ini udah betul-betul pecah minyak. Udah masak ya. Cabainya. Ini kita masukkan. Dulu bakso-nya. Ini bakso-nya pun saya belum goreng. Dia dulu meresap dia punya bakso ini. Ini bener-bener saya. Oke. Ini saya masukkan ayam suirnya ya. Ini saya sisakan sikit. Nanti saya mau masak untuk mengadap sikit. Oke ya. Ini saya tutup apinya. Sekarang kita masukkan daun kemanginya. Ini kita gaul-gaul. Pastikan itu daun kemanginya layu saja pemirsa. Biar dia nampak segar. Terus nanti sambal kita itu wangi banget. Oke pemirsa udah selesai semua. Ini dia lauk suami saya. Ini ada daun puncu ubi rebus. Terus ini ada mana dia punya tutup. Ayat nasi. Ini arti saya beli. Kita beli yang 37 ringgit. Berapa entah. Tengok nasinya cantik kan. Udah gitu wangi dia. Ini sambalnya pemirsa. Clear untuk si gemari ini pemirsa. Sekarang saya siapkan airnya pulak dulu. Oke pemirsa. Udah selesai lah ya. Suami saya pun sudah pergi kerja. Ini Madewen pun baru selesai saya suap. Tapi dia belum mandi lah. Dia tengah main sama kakaknya. Tengok. Madewen main sama kakak. Ini pun dia seronok. Madewen dia lain macam agak. Dia suka traktor. Dia suka nak patung juga ya kan aku. Boneka beruang pun dia selalu panggil apa nak ku. Tete. 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 Hai Tete. Tete. So sekarang saya nak. Tadi saya sudah basuh kain. Sekarang nak keringkan. Biasalah sapu rumah apa semua. Lepas nanti tidurkan Madewen. Mandikan dia dulu. Tidurkan baru urus lagi. Saya yang berwarang. Begitulah setiap hari. Mirsa. Kalian tak bosan tengok video saya ini. Jangan bosan-bosan ya pemirsa. Terima kasih banyak ya. Udah lihat video kami pagi ini. Kita jumpa lagi di video lainnya ya. Bye.